Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus salah transfer uang Rp51 juta, Ardi Pratama, 2 Tahun Penjara. Pembacaan tuntutan dilakukan saat sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 24 Maret 2021. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus salah transfer uang Rp51 juta, Ardi Pratama, 2 Tahun Penjara. Pembacaan tuntutan dilakukan saat sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 24 Maret 2021. Jaksa Zulfikar menjelaskan Ardi dinilai bersalah melanggar Pasal 85 Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana Dana salah transfer sebesar Rp51 juta oleh mantan pegawai BCA digunakan Ardi untuk membeli keperluan sehari-hari dan membayar utang Terkait hal yang meringankan, Ardi dinilai masih berusia muda dan belum pernah dihukum Terkait tuntutan Jaksa tersebut, Ardi melalui tim kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan Sebelumnya diberitakan, Ardi yang berprofesi sebagai makelar mobil ditahan sejak 26 November 2020 Yang mendekam dipejar setelah dilaporkan mantai pegawai BCA, Nur Huzaimah, karena memakai uang salah transfer sebesar Rp51 juta Ardi mengira uang itu adalah komisi penjualan dua unit mobil dari usahanya Namun, ternyata uang yang masuk ke rekeningnya adalah uang salah transfer Nur mengakui salah memasukkan nomor rekening hingga uang Rp51 juta salah masuk ke rekening Ardi Dia telah berupaya untuk menemui Ardi dan memintanya untuk mengembalikan uang tersebut Namun, Ardi disebut tak memiliki etikat baik untuk mengembalikan sehingga Nur melaporkan Ardi ke polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton